Assalamualaikum Selamat datang di resep Paon Putri Hari ini Saya akan menunjukkan Cara membuat Paru crispy Yang penasaran Gimana cara membuatnya Dan bahannya apa saja Tonton terus videonya sampai selesai Disini ada 500 gram paru sapi Yang sudah saya cuci bersih Dan akan saya rebus Air rebusannya Saya beri daun salam Supaya aroma-aroma yang kurang sedap Jadi hilang Nah ini direbus Sampai matang Untuk merebus paru ini memang agak lama Kalau teman-teman ada presto Lebih baik pakai presto Supaya mempersingkat waktu masak Karena paru itu Lama sekali matangnya Empunya Setelah paru matang Setelah paru matang Segera angkat Kemudian cuci bersih Setelah paru dicuci bersih Kemudian diiris-iris Sesuai selera Kita sisihkan dulu Paru yang sudah diiris-iris Berikutnya saya akan membuat Bumbu ungkep Ada 6 siung bawang putih Satu ruas jahe Satu ruas kunyit Satu ruas lengkuas Beri sedikit air Kemudian haluskan dengan blender Setelah bumbu halus Masukkan ke dalam rebusan air Yang sudah saya beri Daun jeruk dan juga daun salam Lalu bumbui dengan garam Dan sedikit kaldu jamur Kemudian masukkan paru Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur rata Masak sampai Bumbunya meresap Dan paru benar-benar empuk Nah kalau sudah seperti ini Parunya siap digoreng Untuk resep paru ungkep ini Bisa diolah apa aja ya Contohnya yang kemarin Saya ada bikin paru balado Ini saya memang bikinnya setengah kilo Tapi saya pakai setengah untuk balado Yang setengahnya saya goreng crispy Soalnya kan saya cuma berdua dengan suami Jadi kalau setengah kilo Dibuat satu menu itu Rasanya bosen ya Makanya saya pakai Dengan cara lain Lain yaitu digoreng crispy Nah ini saya sediakan Ada 150 gram tepung terigu Saya tambahkan setengah sendok makan Tepung maizena Bisa juga pakai tepung kanji Kemudian saya tambahkan garam Setelah itu Saya juga menambahkan kaldu jamur Dan juga merica Aduk-aduk sampai rata Setelah itu Ambil satu paru Lalu remas-remas Nge-remasnya biasa aja ya Jangan terlalu kuat juga Lalu kibas-kibaskan Kemudian celup Kemudian celup ke dalam air Dicelup Dan langsung dikembalikan Ke tepung Diremas-remas lagi Kibas-kibaskan Supaya keritingnya cantik Setelah itu Langsung digoreng Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Setelah kering Angkat dan tiriskan Ini dia Paru crispy Alah resep pawon putri Sudah jadi Cantik ya Hasilnya Keriting-keriting gitu Jangan lupa Sekarang waktunya Icip-icip Ini saya ada Sambal terasi Resepnya nanti Di video berikutnya Kemudian ini Tempe goreng tepung biasa Ini sambal terasinya Enak banget Sambal terasinya Sambal terasinya Terima kasih PEMBICARA 1 enak banget sambalnya juga enak pedas rasinya itu terasa enak saya lanjutkan dulu ya makannya terima kasih sudah menonton resep awan putri sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati